Intro Kini dengan kembalinya anak-anak sempurnalah kehidupan Maya Estianti. Sakit hati yang ia rasakan dulu sekarang sudah sembuh total. Memang pada saat aku kena ujian nih dulu pertama kali yang syok kaget sempat bertanya-tanya menghujatlah menghujat dengan tentang dulu kasarnya bilang dia itu kejam padahal sebenarnya gak boleh bilang seperti itu. Hanya karena aku tidak tahu bagaimana cara solusinya gak tahu bagaimana cara menikapinya. Maya sabar dan pasrah kepada Sang Halik disimpul inilah segala kebenaran yang sempat disembunyikan perlahan terkuak. Apa ya pada akhirnya kesabaran kesabaran kalau orang bilang sabar itu pasti akan berbuah pada hasil yang indah gitu kan. Langsung sabar itu pasti hasilnya akan indah gitu kan. Itu bukan kata-kata itu sudah kata-kata lama kan. Tapi pada akhirnya itu benar gitu bahwa kita pasti sabar aja karena yakin bahwa semua saudara yang ngatur dan yang namanya sebab akibat itu pasti ada. Jadi itu aku merasa menang karena aku bisa dengan sabar tidak perlu membalas, tidak perlu menjawab tuduhan-tuduhan yang dulu. Tapi kita lihat aja waktu yang akan membuktikan dan itu terjadi loh. Saat ini hanya satu yang dinantikan Maya dan itu adalah hadirnya pelaminan kedua bersama seorang pria yang mampu mencintainya hingga tutup usia. Aku lebih seneng kalau ada yang tanya gitu, kenapa kalau nggak cari pacar? Sorry, aku nggak gila laki-laki. Gua gila duit dalam arti, bukan gila duit patre, tapi gila kerja gitu. Jadi ada teman-teman spesial, teman-teman dekat ya, karena aku nggak perlu ungkap siapa. Betul lah, dan itu udah menjadi renang pribadiku. Aku nggak mempunyai siapa, siapa aja, tapi kan disini aku punya privasi sendiri yang aku nggak perlu cintakan publik gitu kan. Terima kasih telah menonton!